Perlu ilmu Ar-Rosid, 187 Rosid, 78, Ar-Rosid, 187 Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, bapak 4 kaki dari Indonesia Siap? Siap? Gak mau jadi presiden ke-8, angkat kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku Kendil TV dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat Dan selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Kuasa Ada yang tahu gak? Sebenarnya Mbah Aos ini apa ya Pak Adis ya? Gurunya, penasihat spiritual Atau apanya ya? Karena di berbagai kesempatan Pak Anies Sering ya, kayaknya sering datang ke tempatnya Mbah Aos ini Sampai dikasih jimat Jimat dompet untuk modal jihad Bagaimana tanggapan netizen teman-teman? Pastinya lucu-lucu kan? Bukan dari neraka, dari surga tugasnya Dari surga tugasnya Mbah Mbah Malu aku Mbah dengernya Mbah Malu kenapa? Jadi sesama muslim malah aku yang malu Mbah Mbah Perlu ilmu Perlu ilmu Ar-Raziri Suratu Diliapan Keren banget ya Pakai ada istilah jimat Jimat Saya Islam Tapi bukan berarti saya Islam yang baik Atau juga bukan berarti ilmu saya Jumu agama saya itu bagus Enggak Pas-pasan mungkin dibawang pas-pasan Tapi kalau dalam Islam Bicara tentang jimat Sedikitnya saya harus tahu dong Hukumnya bagaimana Bicara tentang jimat Ya untuk hal itu ya Paham dah sedikit-sedikit hukumnya apa Begitu Tapi ya saya gak habis pikir gitu Sejauh ini, ini yang paling jauh Islam bicara soal jimat Adis dapat jimat Keren banget Gak tahu lagi pola pikir Perlu ilmu Ar-Raziri Suratu Diliapan Diliapan Ini Ustadz Kiai Atau HBP Ini Ciri-ciri khas Malah justru akan menjauhkan diri Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Perbuatan musrik Mengadakan sesuatu Yang tidak ada Menjadi ada Yang tidak Diajarkan oleh Nabi Itu Bitatun Dolalatun Vinar Lumayan kan dapat Meraka tempatnya Ini yang saya takutkan Pendukung Anies Baswedan ini Orang-orang yang mengaku Islam Tapi tidak paham Al-Quran Yang sehingga membuat hukum agama sendiri Perlu ilmu Ar-Raziri Suratu Dilapan Dibuat Agak lain Orang ini Suruh angkat kaki Kalau tidak jadi Angkat kaki Sama kelompulannya Bawa kelompulannya Bikin rusuh Saya jadi Indonesia Saya menerima Baran dari sorga Menteri papan Dari sorga Dari sopik Asli ini garuk Pak Anies Bukan dari sorga Ini Bapak Anies Angkat kaki Angkat kaki Dari Republik Indonesia Yang ke delapan Pak Anies Angkat kaki Dari Indonesia Pak Anies Di video Menyetujui Kalau benar-benar Pak Anies Orang yang Amanah Dan patonah Bisa dipercaya Pasti akan menepati ya Pasti Pak Anies Bisa menepati janji Angkat kaki Dengan sampai Kejadian Kayak Amin Rais Amin Rais Juga dulu bilang Kalau seandainya Pak Prabowo kalah Jalan kaki engklek ya Pak Amin Rais Bilangnya Mau jalan kaki Sambil engklek Engklek Najar loh Ucapan itu adalah Satu kaki engklek Abawas sendiri Tau kan Hukumnya Najar Seperti apa Masa saya aja Yang bodoh Gak paham Masalah hukum agama Bisa tahu Hukumnya Najar Seperti apa Masa Abawas Yang katanya Ahli Mursyid Torekot Gelarnya juga Udah ulama Masa gak tahu Hukumnya Najar Ditunggu ya Apanya Janjinya Atas semua Ucapan-ucapan Yang sudah Abawas Angkat kaki ya Dan Pak Anies Ucapkan Yang kedelapan Bapak angkat kaki Dari Indonesia Hati-hati loh Pak Anies Sampai yang Wes ditantang Gak jadi presiden Kedelapan Angkat kaki Dari Indonesia Iya Gak mau jadi presiden Kedelapan Angkat kaki Banyak yang menyaksikan Loh itu Iya Tapi jangan-jangan Nanti kayak Rauke gerung Kalimati yang diolah Angkat kaki Ya saya sudah Mengangkat kaki Bener-bener Iya Hati-hati Terus sama Mbak Kia ini Tadi Masih ada gak Jimatnya Satu lagi Buat saya Jimat Yang dari surga Tadi Gila Kacau-kacau Masih ada Yang ginian Terus masih ada juga Yang percaya Seperti itu Itu namanya Kurafat Kurafat Kodoh makan Sego nih Bro Bro Kok Waku Sikuis Untuk Untuk Pak Anis Hati-hati Pak Jangan karena Ingin ambisi Ingin menang Terus Semuanya Diijakan Nanti jadi Bumerang Bagi Sampai Salam Salam dari Sorsawu Bagul Kembang Kalau tidak Mau jadi Presiden Kedulapan Bapak Angkat kaki Dari Indonesia Gak Bahaya Tapa Gak Bahaya Gak Bahaya Bahaya Pak Kalau Anda Backgroundnya Dan Mengaku Sebagai Ulama Seharusnya Tidak Berpolitik Kalau Dari Kata-kata Bapak Itu Kata-kata Politik Politikus Bapak Terjun Menjadi Seorang Politikus Itulah Ya Ucapan itu Sampaikan ke Bakal Calon Terus Kalau Dari Kata-kata Tersebut Wong Mendo Bayaku Nyaring Bahwa Anda Menjamin Menjamin Dengan Keyakinanmu Dan Jimatmu Seakan-akan Nanti Pak Anies Jadi Presiden Yang Kedelapan Ingat Pak Ya Ingat Presiden Indonesia Aku yang Menentukan Hakikatnya Tuhan Allah Tapi Ditentukan Oleh Mayoritas Masyarakat Indonesia Karena Sistemnya Pemilu Coblosan Kalau Sampai Terjadi Pak Anies Tidak Lolos Terus Angkat Kaki Kemana Kemana Ke Yaman Ke Yaman Ke Yaman Itu Buyutnya Dulu Pindah Kesana Harus Cari Tempat Dulu Kadang-kadang Dunia Sudah Terbalik Menyerobot Bagian-bagian Yang bukan Bagiannya Seharusnya Ulama Boleh Berpandangan Soal Pilihan Tapi Tidak Mendokstrin Seakan-akan Dia Bisa Menjamin Ya Kalau Dia Mengaku Ulama Besar Di Daerah Jawa Barat Silahkan Belum Tentu Itu Mempengaruhi Yang Lainnya Kayak Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Sumantra Itanjaya Dan Sulawesi Penduduk Mayoritas Indonesia Itu Punya Pandangan Dan Bidanya Berbeda Jimat Itu Apa Masih Kalah Sama Suara Rakyat Ya Salam Sehat Salam Maras Panis Jangan Tegang Bapak Diancap Kalau tidak Jadi Disuruh Mingkat Santai Pak Sampai Tegang 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 Semoga Indonesia Baik Baik Saja Amin Dan Harapan Kami Sampai Tidak Pak Jokowi Gak Mau Jadi Presiden Maka Bapak Angkat Kaki Dari Indonesia Serolah Mbak Osir Tau Kalau Nanti Pak Anies Itu Jadi Presiden Ya Gak Boleh Seperti Itu Ditertawakan Orang Bahkan Dikasih Jimat Jimatnya Berupa Dompet Dari Surga Aduh Kadang-kadang Diluar Nalar Juga Bagus Bagus Untuk Meramaikan Suasana Untuk Mencairkan Suasana Semua Tegang Ada Mbak Os Dan Pak Anies Siapa Tahu Dengan Membawa Jimat Dompet Itu Pak Anies Jadi Lebih Percaya Diri Terus Dompet Jarang Kosong Terus Dapat Ya Terus Ada Yang Isi Begitu Ya Boleh Boleh Saja Tapi Bukan Kita Menjadikan Itu Musrik Dengan Adanya Dompet Tersebut Nanti Kalau Enggak Jadi Khawatirnya Angkat Kaki Dari Indonesia Terima 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 Selamat 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 Kalian Berada Oh Ya Teman Teman Ya Tolong Kemudian Yang Jangan Kasar Kasar Teman Teman Biasa Biasa Saja Kita Bikin Santai Jangan Terlalu Kita Ada Hinaan Ada Jelaan Jangan Teman Teman Kita Tunjukkan Bahwa Kita Itu Manusia Manusia Yang Bermartabat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh